Halo guys, kembali lagi di The Infotainment, kami akan terus menyajikan informasi teraktual mengenai seputar selebritis. Akui rumah tangganya gagal, Natalie Holzer trauma soal ini yang penting. Natalie Holzer ungkap kegagalannya membina rumah tangga dengan sule. Diketahui, Natalie Holzer menikah pada 2020 lalu. Ketika ditanya oleh awak media soal kekasih, Natalie Holzer cuma berkata tunggu di konten aku iya. Ungkap Natalie dilansir dari Youtube was-was. Natalie menambahkan jika hari esok kontennya bersama sang kekasih akan diunggah. Target aku tahun ini pengen sibukin diri, perbaikan diri, pengen terjun ke bisnis, tambahnya. Kalau kegagalan memang kegagalan kemarin. Kalau trauma, mungkin aku trauma rambut gondrom kali ya, lanjutnya. Namun Natalie Holzer mengatakan hal itu hanya candaan. Lebih lanjut, kalau aku sih pengennya pengusaha aja tapi kan kita nggak tahu rencana yang di atas gimana gitu, jelasnya. Sarwendah ledek Boy William yang lagi bangun rumah baru, pasangannya sudah ada belum? Pertemuan Sarwendah dan Boy William di Sarinah, Jakarta, menguak fakta menarik. Boy William rupanya sedang membangun rumah baru. Sebulan lagi, Boy William akan mengisi hunian anyarnya dengan sejumlah perabot. Nyonya Ruben Onsu menyanjung kegigihan Boy William dalam mempersiapkan rumah. Ia lantas meledek sang aktor yang dikabarkan tengah dekat dengan Ayu Tingting. Satu bulan lagi kan kamu sudah mulai isi rumah, pasangannya sudah ada. Cetus Sarwendah, Boy William pun menanggapi. Laki-laki mempersiapkan rumah dulu, lalu pasangannya datang entah kapan. Setidaknya siapapun yang nanti jadi pasanganku, akan hidup tenang karena rumahnya sudah ada, jawab Boy William. Tak sekadar membangun hunian, konsep hingga warna cet pun dipilih Boy William dengan saksama. Saya suka warna cet-pitch, abu-abu, yang serasa kayak di alam, tambah Boy William. Itulah berita selebritis terupdate dalam segmen The Infotainment. Simak terus informasi selebritis yang menarik dari kami, siur.